Hai, back again di New Minute Talk Podcast with Niktagina Spesial loh, pokoknya nontonnya itu di Dede TV, bukan Kaka TV Terima kasih Hai, Assalamualaikum insan muda, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Niktagina di New Minute Talk Podcast Seperti biasa, nanti kita ngobrol ada narasumber yang akan talking-talking, asik talking-talking, ngobrol-ngobrol bareng sama aku Tapi nanti ya, aku perkenalkannya Jadi aku mau ngajak dulu nih buat insan muda semuanya untuk kolaborasi kebaikan di program dukung adik-adik yatim meraih cita Caranya gampang banget, langsung aja ke rekening yang ada di bawah ini atau scan QR code yang ada di layar Atau lewat kanal digital.dompetdoafa.org Slash donasi slash sedekah yatim Ayo yuk, berbuat kebaikan buat adik-adik yatim kita Nah, untuk episode kali ini di New Minute Talk Podcast Ada narasumber yang spesial Ada Mbak Nurul Fajrini Beliau adalah PR and Marketing Communication Manager dari Ubeauty Ini harusnya kalau anak-anak zaman now tahu banget sama Ubeauty ya Apa kabar Mbak Nurul? Halo Kak Nikta, Alhamdulillah kabar baik Halo semua, Insan Muda semuanya Nah Mbak Nurul ini kan PR and Marketing ya dari Ubeauty gitu ya Secara garis besarnya teman-teman Insan Muda Jadi Ubeauty ini adalah salah satu berkecatikan di Indonesia nih Kak Nikta Walaupun terbilang baru, karena kita itu kan baru hadir di Indonesia tahun 2018 Kak Gina Jadi tahun ini tuh masuk tahun kelima Kak Gina Insya Allah nanti di November tahun kelima Nah dimana saat itu Ubeauty kita melihat bahwa saat konsumen tuh punya ambisi besar Untuk bisa terlihat jauh lebih confident Percaya diri tuh banyak caranya Kak Gina Salah satunya adalah mungkin dengan kita terlihat lebih menarik dengan menggunakan produk-produk kosmetik So that's why saat 2018 tersebut Ubeauty itu hadir gitu Kak Gina ya Kita disitu mengembangkan produk-produk kosmetik yang memang secara kebutuhan konsumen tuh jauh lebih segar Jadi dalam artian mungkin kita tahu dulu kan banyak banget produk kosmetik yang sudah ada sebelumnya gitu ya Kemudian saat Ubeauty masuk kita memang punya ambisi untuk bisa menjadikan sebuah pilihan produk kosmetik Yang jauh lebih mudah kemudian juga jauh lebih accessible Itu karena saat kita hadir di Indonesia itu kita memang kita langsung apa namanya Coba untuk bisa punya distribusi yang hampir menjangkau seluruh Indonesia Dan apalagi ditambah lebih mudah kan ketika adanya platform online Iya benar Termasuk affordable gak price-nya? Oh pasti dong Oh pasti ya Rama di kantong ya Pasti rama di kantong dong Karena kan kalau kita ngomongin accessible bukan cuma dari masalah distribusinya aja Kak Gina Lalu juga bagaimana konsumen juga bisa jauh lebih affordable disitu Nah jadi saat 2018 itu kita khusus untuk lebih fokus di produk-produk kosmetik Lalu tahun 2020 kita ngeliat consumer behavior tuh mulai berubah lagi Kak Gina Jadi kalau mungkin aku juga rekin kayak Kak Gina juga bagian dari teman-teman yang memang skin vestment Iya saya siang bener ya Skin vestment kan Kak Karena kan aku harus tampil di depan layar terus Betul Jadi kayak wajah ini salah satu aset gitu Nah kalau ngomongin skin vestment saat itu orang udah mulai agak shifting tuh Kak Gina Jadi mereka jauh lebih mengutamakan produk-produk yang memang merawat Instead of kosmetik Menjaga kesehatan Correct Betul Jadi gak cuma masalah dari kosmetik yang dekoratif aja Tapi juga memang produk-produk yang memang merawat jangka panjang Nah dari tahun 2020 hingga saat ini kita memang lebih untuk memfokuskan ke bagaimana bisa memberikan produk-produk yang ibaratnya memang jangka panjang lah Dalam artian gak cuma secara dekoratifnya aja Tapi juga memang punya manfaat yang memang bisa diratakan jangka panjang Makanya kita punya tagline Kak Gina Kuntan namanya adalah You Long Lasting Beauty Jadi cantiknya itu bisa lebih lama lagi You Long Lasting Beauty Betul Oke berarti You Beauty ini adalah brand kecantikan di Indonesia Dan awalnya adalah brand kosmetik Terus akhirnya berkembang juga kayak mengembangkan skincare gitu ya Jadi produk lainnya makin banyak sekarang Kak Gina Makin banyak Apalagi sekarang kan orang-orang sudah mulai bisa lepas masker ya kan Jadi kulit-kulit harus kelihatan cantik Kesehatan bagus Berarti kan bisa dibilang You Beauty dari 2018 Terus sekarang udah 2023, 2019, 2021, 2022, 2023 Ya Allah aku gak ikutan sempua lagi jaman dulu gitu-gitu aja Aduh susah ya Udah lima tahun Perjalanan yang lumayan kan Betul Apalagi bisa dibilang kalau lima tahun tuh kayak masih merintis banget gitu Betul, that's why Susah gak sih untuk bersaing dengan pasar Indonesia You Beauty ini Ya Allah itu kalau misalnya kita Aku juga yakin Kak Gina pasti aware Apakah kita sesama perempuan Kak Gina Jadi sekarang itu kalau mungkin 2018 kita udah bisa kayak memprediksi Oh kita tau nih komputernya ABCD gitu Kita juga yang led Memang ada pertumbuhan kompetisi di sana Tapi makin kesini Kak Gina Itu bener-bener yang kayak besok ada lagi Besok ada lagi Iya betul Itu gak ada habis-habisnya Kak Dan yang namanya inovasi itu bener-bener terus tumbuh Dalam artian gini Ketika kita membuat satu produk Yang memang pada awal kita menggunakan suatu ingredients yang memang Secara efektifitasnya bagus nih Kak Tapi berjalannya waktu ada lagi nih yang lebih baru Iya betul Jadi itu gak cepat Kak Betul Jadi memang bisa dibilang kita sangat amat ditutup untuk bisa agile sih Dalam artinya udah bukan adaptasi lagi nih Kak Agile Bener-bener selincah apapun harus cepat banget menyesuaikan Karena ada yang kayak mungkin temen-temen kompetisi terlain yang memang dia sudah baru Tetapi memang punya Udah punya tempat di hati masing-masing konsumennya gitu kan Sementara ada juga yang kayak mungkin kita nih baru merintis selama 5 tahun gitu kan Kak Tapi memang dirasakan banget bahwa Itu bener-bener dinamis dan membuat kita harus bener-bener secepat itu untuk menyesuaikan gitu Jadi harus update-nya tuh cepat ya Pasti Kak Kekembangan yang baru nih ada apa kayak harus gitu ya Pasti Kak Pasti Itulah dibutuhkan Mbak Nurul sebagai TIA dan marketing bukan? Yang jadi ngerjain matah-matahnya gitu ya Kak Enggak lah maksudnya kan kadang kita ngeliat kayak gitu kan memang jadi salah satu tantangan bisnis semua bisnis ya Kak Nggak cuma beauty doang Nggak cuma beauty Tapi hampir semua lini industri lah Cuma karena kebetulan kita ngeliat sekarang nih beauty Kebetulan juga sasaran ataupun pasarnya beauty ini kan perempuan Kak Kita juga tau populasi perempuan tuh banyak banget Kebutuhannya kan pasti banyak banget gitu lah Jadi memang itu salah satu tantangan kita lah ibaratnya di depan Kita nggak mau mendefinisikannya Sebagai suatu problem ya Lebih kayak ke challenge Jadi kalau misalnya memang Ya masa tertantang lah ibaratnya kayak gitu kan Challeng gitu ya Jadi emang aku bener tadi yang tadi Mbak Nurul bilang bahwa kayak mungkin beberapa tahun kebelakang Itu tuh kayak brand kecantikan di Indonesia itu kayak ya ada beberapa nama doang ya yang santer gitu Tapi makin kesini Ih ada ini ada itu ada ini ada itu Yang mana aku harus pakai yang mana gitu ya kan Sebagai konsumen kan pasti jadi kayak aku pilih yang mana ya Nah mungkin kalau you beauty sendiri punya treatment khusus atau program khusus nggak untuk konsumen Pasti Jadi kenapa kita juga lebih mungkin membahasakannya apa yang memang membedakan gitu paginya Jadi kalau ngebedakan kita dari beauty brand lain sebenarnya saat tadi tuh ya Kita tuh datang di usia-usia dimana tuh saat itu tuh lagi kayak damai-damainya Oh udah gitu Damai-damainya ya Oke yaudah kita tahu ada brand ini ada brand ini gitu kan Terus kita masuk terus kayak gitu Kita ngeliat makin sih wah itu kak itu bener-bener setahun Semua tuh kayak hampir semua tuh beauty brand tuh hadir gitu Dengan konsepnya masing-masing Dengan kewanekan yang masing-masing Kemudian kita juga ngeliat bahwa ini kita kalau misalnya nggak bisa menyesuaikan dengan perkembangan Dengan kebunuh konsumen yaudah kita tertinggal Betul Nah salah satunya kita lakukan adalah memang tadi itu dia Kita ngeliat bahwa memang harus cepat kak Nangkap ya namanya apa yang menjadi kebutuhan publik Bagaimana konsumer bihar-bihar itu bergerak gitu ya Itu kita harus cepat Kemudian yang kedua Kita termasuk yang nggak apa ya Ibaratnya kita tuh tahu Misalnya kita kalau ngomongin putan ngomong masuk ke produk Misalnya kayak kita tahu ada satu ingredients yang memang untuk mencerahkan nih Misalnya kita membantu teman-teman yang punya permasalahan kulit kusam Misalnya gitu kan Itu kan banyak banget Maksudnya kalau ngomong lagi di atasnya Kalau Karena Kak Gina juga kan pernah belajar ke dokteran Iya Alhamdulillah Jadi kan kalau ngomongin definisi kulit saya tuh ada banyak kak Dari yang mulai harus yang misalnya Kadar airnya terjaga segala macem Sampai tuh kalau wibaratnya dari Kalau udah kulit kering tuh udah bisa kemana-mana tuh masalahnya Kulit kusam sampai ke jerawat dan lain sebagainya Nah kalau kita ngomongin sampai kayak kulit kusam tuh kan ada satu ingredients yang memang Lumayan identik digunakan tuh saat itu Gitu loh saat itu Nah tetapi You Beauty disini kita coba melihat Kayaknya ada lagi deh yang lebih efektif gitu loh Yang lebih efektif untuk itu memberikan Surusi untuk bisa lihat lebih cerah misalnya Nah akhirnya di tahun 2022 kemarin Itu kita menjadi salah satu produk Yang satu-satunya itu meluncurkan satu kandungan yang namanya adalah Sing White 377 yang memiliki efektifitas untuk mencerahkan kulit Lebih cepat dibandingkan dengan ingredients yang lainnya Dalam artian juga secara safety-nya juga itu udah aman Karena banyak juga secara jurnal medis yang memang Dinyatakan bahwa ingredients tersebut juga aman Nah jadi kita gak mau terbawa dengan ruforia dari Ingredients yang ini Menciptakan sesuatu yang baru Karena itu dipakai sama hampir semua produk Gitu loh si ingredients tersebut kan Tapi kita ngelihat bahwa Oke memang kita mengakui bahwa itu bagus Tapi kita juga punya satu yang Secara inovasinya kita kembangkan di lab Kita juga mendapatkan rekomendasi dari Banyak banget partner di bidang laboratory gitu ya Memang bahwa si Sing White ini memang Lebih efektif Makanya kita pakai Nah saat itu pertama kali kita kenalin di bulan Januari Kesininya makin banyak lagi Wow insya Allah Berarti bisa dibilang YouBeauty ini Inovatif Inovatif kemudian juga ya Alhamdulillah menjadi inspirasi ya Mungkin aku gak bilang sebagai pioneer Tapi kita menginspirasi teman-teman yang lain Mungkin yang di Beauty Industry itu Untuk ya bisa sambil Ya melihat bahwa memang ada yang lebih baik nih Ibaratnya kayak gitu Iya jadi jangan hanya kayak mengikuti euforia Yang mainstream-mainstream Tapi kayak research lagi Siapa tau ada sesuatu teknologi yang jauh lebih baik Nah mungkin itu yang dihadirkan sama YouBeauty gitu ya Berarti kalau misalnya Tadi kan udah dibahas ya Makin kesini Trendnya Orang-orang lebih kayak untuk skin investment Betul Ketimbang memperhatikan makeup Ya dibanding dengan menggunakan produk-produk yang dekoratif 2003-2004 gitu ya Betul Makeup yang dekoratif ada bunga Ada apa gitu ya Jadi sebenernya kalau dekoratif itu Kalau aku mungkin boleh sedikit bantu jelasin Dekoratif itu artinya memang produk-produk yang digunakan untuk merias Jadi kan kalau kita ngomongin kayak bare face Berarti kan memang polos ya Tapi kalau dekoratif itu mulai dari kayak foundation Bedak Alis, lipstick Itu namanya bahasanya dekoratif Oh dekoratif Gitu dekoratif Oh dekoratif Ingatnya kalau kayak wedding Ada dekorasi Bunga-bunga ya Iya gitu Salah ya Tapi kalau Mbak Nurul sendiri tau gak sih Kalau misalnya di 2023-2024 ini sebenernya kalau trend makeup gitu ya Lebih ke arah mana sih Betul Jadi ini masih seperti tahun lalu nih Kak Gina Jadi orang tuh berlomba-lomba untuk bisa lebih tampil Seminilal Flawless gitu ya Tetapi flawless Dalam artinya apa? Dalam artinya mereka banyak menggunakan produk-produk yang memang Kalau Kak Gina juga mungkin aware nih Ada namanya kayak sekarang tuh dulu kita tahunya Kak Foundation Cushion That's all Sekarang ada lagi Kak Skin tint namanya Aku kok belum tau ya Aku tuh ya ampun ketauan banget Aku tuh jarang banget makeupan segala macam Apaan tuh skin tint Ada lagi skin tint Ih jadi obrolan cewek-cewek kan Gimana dong Maaf ya Maaf ya Buat insan muda ya Siapa tau kan banyak cewek-cewek ini yang nonton Jadi bener Kalau misalnya kalau foundation tuh kan ya Berarti tingkat ya Punya coverage-nya tuh lebih tinggi Semakin bawah tuh ada namanya Cushion Jadi dia coverage-nya medium Tapi buildable Aku baru tau sampe Cushion tuh Betul Nah sekarang lagi skin tint gak Skin tint itu jadi tuh Dia teksturnya bener-bener ringan Tapi dia ada coverage-nya juga Bahkan salah satu produk aku yang upcoming insya Allah Itu dia buildable banget Jadi sesuai sama kebutuhan yang Kalau Kak Gina mungkin kayak Aku cuma buat kayak kerja doang nih Yaudah cukup Cuma pakai kayak satu pump selesai Tapi kalau misalnya pengen sampai yang kayak buat heavy makeup Misalnya kayak sekarang kayak kebutuhan shooting Atau kebutuhan lainnya gitu ya Bawah untuk beraktifitas Dia bisa buildable Jadi dalam artian Ya digunakan seperlunya Untuk bisa menutup area wajah yang memang Butuh untuk diperbaiki Berarti kayak gitu Itu skin tint Jadi lebih ringan lagi Teksturnya lebih ringan Dan coverage-nya pun juga lebih Di bawahnya medium Jadi memang kita ngeliat bahwa Semakin orang tuh semakin menggunakan Kosmetik Jauh lebih minimalis Tetapi memang pengen terlihat yang lebih Tadi Kak Flawless Iya bener Jadi udah gak jaman tuh Kalau jaman mama aku Kayak dulu ya Masih pakai tuh eyeshadow warna biru Ya kan Lipstick warna merah gitu Kalau sekarang tuh kalau bisa kayak Gak kelihatan makeup Tapi kok cantik ya Gitu kok glowing kok Ya gitulah pokoknya ya Ada yang bilang katanya no makeup makeup Ada lagi yang bilang second layer of skin Jadi masih kulitnya kita Tetapi yang lebih betternya Eh keren banget Oke mari kita lempengkan jalurnya ya Karena ini acaranya dompet tuh apa Kita selesaikan perbincangan Mengenai trend makeup dan juga skincare ya Jadi beauty ini kan juga sering berkolaborasi Dalam program charity ya Sebenernya goals yang pengen dicapai Sama you beauty tuh apa sih Oke jadi goalsnya adalah Kita ngeliat bahwa gini kak Gina You beauty tuh tadi aku bilang Baru 5 tahun loh Ada secara bisnisnya gitu ya Nanti kita juga realize bahwa Keberadaan kita ini tuh gak pernah terlepas Dari apa Environment sekitar Kita nyebutnya ekosistem Jadi ekosistem tuh kan Mulai dari ada produsennya Ada channelnya Ada yang beli Ada kita nih stakeholdernya yang terlibat Baik dari para pekerjanya Semua tuh terlibat gitu loh kak Sampai kayak masyarakat-masyarakat Sekitar kita gitu ya Nah itu kita menyadari bahwa Saat kita memang memiliki Suatu hal yang Menghasilkan Kita juga menyadari bahwa Kita juga harus give back gitu loh Nah caranya tuh apa Caranya udah banyak banget Sebenernya bukan cuma Kali ini aja Maksudnya bukan karena kita Kerjasama-kerjasama dengan Mengingat karena kita juga Secara usia masih muda gitu Kayaknya ya Kemudian juga secara Misi kita juga memang Memberikan inovasi Yang memang akan juga Menginspirasi orang lain Menginspirasi juga di Environment kita Kita juga melihat bahwa Kayaknya gak bisa nih Semuanya tuh kita cuma Ngerasa gak klaim bahwa Oh kita secara bisnisnya grow loh Kita gak bisa ngelakir gitu Tapi kita memang butuh ada Brand value yang memang bisa Dirasakan gitu oleh orang lain Caranya gimana Banyak banget caranya Mulai dari kayak yang saat ini Kita lagi udah kena jalan Sambal-dumpet dua apa Itu dari mulai 2022 Kayaknya sampai 2023 Itu kita jalan Sambal-dumpet dua apa gitu Jadi aku Apa namanya memang Mencurahkan gitu Kita ada kebutuhan nih Biasanya sih kita memang Mendekati di Gua Ramadhan Mins Bukan berarti di Gua Ramadhan Kita juga gak melakukan Hal yang sama gitu Tapi memang dari segi Momentumnya kan lebih besar gitu ya Nah jadi aku ada Biasanya kita tuh selalu Berkoordinasi juga sama Tertarti kayak Gina Nah jadi gak cuma dari YBV aja nih Tapi kan juga Kalau tahun lalu Itu kita menggunakan Dari online platform Oke Jadi setiap pembelanjaan Di bulan Ramadhan Itu kan kita donasikan 2000 rupiah Gitu Nah itu kalau kemarin Online Tahun ini kita mau Ada permintaan juga Dari teman-teman Offline kita gitu ya Mbak Lu Jangan cuma ada online doang Jadi kan di offline kita juga Oh iya boleh-boleh Jadi kita juga saat ini Di tahun yang ini Di Ramadhan Kita berkoordinasi dengan Tertarti kita yang offline Untuk mengumpulkan sejumlah Nilai pembelanjaan gitu ya Selangguan Ramadhan Kayak Gina Jadi memang Apa ya Tujuan yang utamanya adalah Kita juga ingin merasakan Kembali Sebenarnya Kita sebagai suatu brand Sebagai suatu Corporate business gitu ya Di industry Itu gak cuma Hanya berfokus Dengan bagaimana Kita bisa menyediakan Suatu produk Yang bisa diterima Yang bagaimana Orang tuh Bisa mendapatkan Manfaatnya aja Tapi di luar daripada Itu juga kita Secara Secara institusi Secara perusahaan Kita juga memperhatikan Sekitar kita juga Jadi tadi bilang Kayak gak cuma Mikirin cuan aja Tapi juga kayak Kita harus bisa Bermanfaat Atau Ya bermanfaat Untuk banyak orang gitu ya Jadi kayak berbagi kebaikan Juga untuk sesama Betul Sebenarnya Itu kan udah banyak banget Dilakuin sama Teman-teman yang lain Kak Gina pasti Dan justru itu dia tadi Bahwa kita saling Menginspirasi lah Gitu ya Kalau misalnya Yang sebelum-sebelum itu kan Mungkin Ya ada dengan Partner-partner yang lainnya juga Tapi kita memang Lebih pengennya ini Kayak Biarpun kayak Secara umur kita Belum seberapa gitu Kak Gina ya Masih 5 tahun Tapi semoga Dengan adanya Ibaratnya tuh Konsistensi gitu ya Setiap tahun Kita memang juga Ada programnya juga Semoga ini jadi Justru malah semakin Memanjangkan Bisnis kita juga Jadi berkah Gitu ya Usahanya Nah Awalnya bisa kenal Sama dompet lu Apa tuh gimana Kalau kenalnya sih Sebenernya udah dari Kapan tahun nih Kak Gina Secara awareness Iya dong Kan dobat lu Aku tetap kenal Terkenal banget Iya Kalau kenal udah dari Sebelum aku bergabung Di You Beauty Nah kenalan resminya deh Akhirnya kayak Terjadi kolaborasi Kerjasama Sama dompet lu Apa tuh gimana Jadi Kalau tadi Secara awarenessnya Kan siapa yang Nggak lo Sama dompet lu Apa Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kita memang sudah Pernah berjalan juga Dengan beberapa Teman-teman Apa namanya Kayak Foundation sebelumnya juga Tapi memang Kita juga melihat Bahwa Kita dalam Manda gini Kak Sebagai Brand partner Kita kan juga Pasti ngelihat bahwa Sebenarnya Kerjasama kita itu Efisien apa enggak sih Efektif apa enggak Progres seperti apa Dan Setelah kita bandingkan Memang so far Apa namanya Dompet lu Apa tuh yang Memang jadi salah satu Pattern yang ibaratnya Patut untuk kita Perintukan untuk Bisa jangka panjang Secara strategis Perencanaan Apa yang membuat Jadi kayak patut Untuk Melakukan Kolaborasi Banyak banget Banyak banget Jadi gini Awal pertama kali itu Aku kontak Dompet lu apa Itu bener-bener yang Pilih Instagram Karena aku enggak ada Jejaring sebelumnya Jadi aku kontak Lewat Instagram Lewat aku Naji Buti Aku enggak Ada salah satu IC-nya Karena kita pengen Ada kerjasama bareng Alhamdulillah Langsung di Langsung 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 Koordinasi Segala macem Terus akhirnya Sambil ngobrol Ternyata Oh Dompet lu apa Ini juga selain Bisa Menjadi Apa ya Ibaratnya Menjadi Satu partner Yang Ngebantu kita Untuk bisa Menerima Bantuan Tapi juga Langsung Menyalurkan Langsung Karena Ada beberapa Yang memang Dia Mungkin dia Pakai lagi Partner yang lainnya Ternyata Setelah 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 kita Meeting Dipaparkan Oh Ini bisa Langsung Mbak Iya Bisa Mbak Jadi Mbak Nurul Misalnya Ada Berapa Yang Didegasikan Ke Kita Kita Bikinin Programnya Langsung Kita Santungkan Seperti itu Nah Dari situ Kita Lihat Dari kerjasamanya Juga Alhamdulillah Itu Ibarat Adem 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 Kadang Kan gini Aku Juga Yakin Enggak Cuma Di Brand Beauty Aja Tapi Yang namanya Industri Nanti begini Nanti begini Alhamdulillah Kebutuhan Kebutuhan Yang sifatnya Adjustment Itu Ditanggapin Enak Cepat Terus Bisa Discussion Sama teman-teman Dompet 2 Ava Ditambah lagi Dompet 2 Ava Sekenal Aku Punya pelaporan Yang Transparan Dan benar-benar Di update Perkembangannya Sampai mana Dari dana-dana Yang kita donasikan Jadi Kita juga Nelihat Bahwa Secara Performasnya Bagus Diajak Kooperasinya Alhamdulillah Cepat Menyenangkan Juga Dengan Dengan Dinamika Tersebut Alhamdulillah Dengan Sigap Teman-teman Bisa Menyesuaikan Sampai Makanya Di tahun Kemarin Tahun lalu Sudah selesai Tahun ini Biasalah Manajemen Menanya Siapa Tahun ini Lagi Kebetulan Karena Waktu itu Lumayan Memang Memet Menyiapkannya Aku bilang Dengan Waktu yang Seperti ini Eksekusinya Yang Seperti ini Aku cuma Tahu satu Dompet Dua apa Berarti Udah banyak Program kolaborasinya Sama Dompet Dua apa Kebetulan Programnya 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 Itu Yang Udah Langsung Aku Direct Direct Sama Dompet Dua Jadi Tahun Lalu 2022 Sama Tahun 2023 Tapi Dua Daripada Itu Setau aku Memang Ada beberapa CSR kita Yang Memang Kita Menggunakan Partner Lain Tapi Secara Penyalurannya Setel Dompet Dua Oh Oke Jadi Metode Untuk Pengumpulannya Bukan Lewat Dompet Dua Makanya Kalau Yang Setau aku Yang Direct Cuma Dua Dan Di bawah Yang Memang Yang 2020 Itu Jadi Kita Punya Langsung Keprogram Menikah Gini Jadi 2020 Kita Punya Program Parsel Lebaran Jadi Kebetulan Di tahun 2022 Kita Udah Bekerjasama Dengan Tadi Sebelumnya Namun Angle Berbeda Kak Jadi Kita Gak Pengen Sama Semuanya Kalau Yang Awalnya Kita Bekerjasama Untuk Bisa Membantu Perempuan Perempuan Tangguh Yang Terdampak COVID-19 Gitu Karena Ini Brand Kecantikan Indonesia Jadi Kayak Mengusung Perempuan Karena Banyak Banget Maksudnya Teman-teman Perempuan Kita Di luar Karena Dia survive Untuk Keluarganya Apalagi Kemarin Tahun-lalu Masih Peralihan Dari Pandemi Sampai Yang Jadi Memang Kita Pengen Ngebantu Secara Langsung Untuk Bisa Memberikan Manfaat Bagi Perempuan Perempuan Yang Tangguh Dalam Artinya Memang Mereka Menjadi Keluarga Kemudian Juga Mereka Harus Menghidupi Keluarganya Juga Yang Bukan Cuma Sekedar Sebagai Ibu Tapi Memang Dia Sebagai Ibu Terus Menghidupi Lagi Orang Tuanya Menghidupi Lagi Adik Adik Itu Sudah Multitalent Benar Jadi Kita Fokusnya Disitu Tahun 2022 Kemudian Masuk Ke Ramadan Kita Pengen Anggilan Berbeda Kalau Kemudian Teman-teman Perempuan Yang lain Nah Gimana Sekarang Ya Udah Secara General Aja Kalau Ngomongin General Luas Mulai Dari Lansia Mulai Dari Anak Yatim Mulai Dari Apa Namanya Ya Banyak Kayak Misalnya Danda Segala Macam Gitu Kita Masuknya Kesitu Kita Kemarin Donasikan Untuk Parsel Lebaran Di Tahun 2022 Jadi Kita Kumpulin Dana Kemudian Juga Disalurkan Ke Domedul Apa Nah Jelang Lebaran Disiapin Para Parsel Lebarannya Kita Bagikan Ke Wilayah Wilayah Memang Terdampak Atau Wilayah Memang Butuhkan Bantuan Secara Support Jelang Kerasalah Kayak gini Kadang Orang Mungkin Banyak Yang Belum Beruntung Yang Ngerasain Lebaran Gak Lebaran Sama Tapi Memang Kita Cuma Kita Pengen Punya Satu Satu Misi Yuk Semua Kita Merayakan Hari Kemenangan Termasuk Saat ini Domedul Apa Sedang Berkolaborasi Mengajak Teman-teman Semuanya Untuk Mendukung Anak-anak Yatim Adik-adik Yatim Kita Meraih Cita Gimana Tuh Mau ikutan Nih You Beauty Pasti Ini Malah Kita Jangan Kemarin Wah Luar biasa Jadi Tahun Ini Kita Cari Angle Lagi Tahun Lalu Kita Sudah Sama Yang Parselebaran Masyarakat Sekitar Tahun Ini Kita Spesifik Kita Mau Kasih Bantuannya Itu Ke Anak-anak Yatim Nah Kenapa Itu Beda Logi Kita Pengen Bawa Kita Menyadari Bahwa Dengan Adanya Brand Dengan Adanya Bisnis Kita Tau Bahwa Yang Akan Terus Itu Siapa Gitu Pastikan Adik-adik Kita Di Bawah Yang Mungkin Secara Keadaan Mereka Sudah Tidak Ada Ibunya Sudah Tidak Bapanya Masukkan Tidak Mau Coba Sama Anak-anak Yatim Jadi Sempat Kayak Mbak Apa Ya Sekarang Angla Tahun Ini Supaya Bisa Lebih Berparatif Juga Gitu Kan Lagi Waktu Di Ajakin Gimana Kalau Misalnya Mau Sama Anak-anak Yatim Nanti Kita Cariin Terus Di Lokasinya Juga Ada Terus Sudah Gitu Kita Kumpulin Ternyata Memang Itu Luar Biasa Banyak Mereka Anak-anak Yang Masih Kecil Itu Macem-macem Ada Memang Dia Gak Ada Orang Tuanya Kemudian Ada Memang Orang Ternyata Mereka Gak Mampu Secara Materi Untuk Menyekolkan Anak-anak Makanya Ditaralah Kedam Satu Kedam Satu 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 Mereka Mereka Mau Belajar Mereka Mau Menyesuaikan Dengan Hikungannya Mereka Mau Nunjukin Bahwa Mereka Juga Bisa Cuma Ada Keterbatasan Betul Jadi Apa Namanya Kemarin Pas Penyantunan Kita Datang Kesana Itu Masya Allah Banyak Banyak Anak-anak Yang Mereka Bersemangat Mereka Saat itu Menghafal Al-Quran Lagi Baca Al-Quran Semangat Memang Mereka Tunjukkan Menjadi Salah Satu Pemantik Kita Supaya Kedepannya Bukan Cuma Adik-adik Yang Bisa Ngerasain Manfaatnya Tapi Kita Juga Yakin Masih Banyak Di luar Sana Yang Mungkin Pengen Ngerasain Hal Yang Sama Dan Ini Juga Lagi-lagi Menjadi Inspirasi Bagi Semua Pihak Gak Cuma Dibuti Doang Ya Mungkin Menyentuh Personal Personal Kita Makanya Buat Insan Mudah Semuanya Gak Cuma Beauty Aja Tapi Ayah Sama-sama Kolaborasi Untuk Mendukung Adik Yatim Bisa Meraih Cita Biar Mereka Bisa Menjadi Orang-orang Yang Sukses Juga Siapa Tahu Di masa Yang Akan Datang Berarti Karena Tadi Kan Udah Bagus Banget Statement Tentang Dompet Doafa Dua kata Mbak Buat Dompet Doafa Dua kata Kalau Semenjak Kita Kerjasama Sama Dompet Doafa Kanita Dua kata Itu Insyaallah Menjadi Refleksi Bagi Dompet Doafa Orang Bilang Itu kan ada doa Jadi Kalau bisa ini Mungkin Kesan Kesannya Memang Semoga Ini Melekat Sama Dompet Doafa Nah Kalau Dari Aku Itu Dua Hal Yaitu Satu Pertama Itu adalah Amanah 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 Itu Penting Banget Jadi Dari Mulai Sampai Yang basic Dari Mulai Aku butuh Ini Kalau Itu Tidak Diamanah Berarti Salahan Ini Sampai Dari Yang paling Kecil Dari Yang basic Sampai Tadi Penyalurannya Amanah Sejauh Aku Bekerja Sama Yang kedua Responsive Kenapa Dua kata Itu Aku bilang Mewakili Karena Pertama Sudah Pasti Amanah Menyalurkan Apa yang Menjadi Titipan Ataupun Pesan Dari Orang Yang Menyampaikan Kemudian Yang kedua Responsive Kalau Saat Ini Kita Tahu Reach out Aku kan Bekerja Juga Saat Kita Berhadapan Dengan Partner Partner Yang pun Mungkin Agak Sedikit Banyak Jadi Kalau Responsive Terselesaikan Iya Jadi Responsive Juga Banyak Lagi Gambarannya Dari Cara Komunikasinya Kemudian Bagaimana Menanggapi Masalah Yang muncul Karena Ini Aku Juga Ngalamin Jadi Bukan Berarti Kita Lancar Aja Enggak Tapi Ada Ada Denamikanya Yang Memang Responsive Masya Allah Jadi Ini aku Sampai cerita Kanita Harusnya Waktu itu Kita Ada Kerjasama Dengan Salah Pondok Pesantara Yang Kita Pilih Awalnya Kita Pilih Terus Tanggal Segini Ternyata Saat Di Hari Hanya Dari Pondok Berhalangan Berhalangan Terus Mbak Bisa Mundur Aku Kayaknya Mepet Oke Mbak Aku Cari Langsung Dicari Dicari Alternatif Lainnya Dan itu Kayak Sebelum Menjelang Siang Kan Acaranya Sore Menjelang Buasa Itu Siang Sebelum Buka Sebelum Zulur Udah Ada kabar Mbak Mbak Kita udah Dapet Gini Wow Masya Allah Masya Allah Banget Dan Itu Ada Kayak Sedikit Sedikit Kisahnya Lagi Jadi ketika Kita Dapet Ke Kondok Pesantrenya Si Bapak Ustadz Bilang Bahwa Mbak Doro Saya tuh Gak Pernah Minta Bantuan Bahkan Sampai Kayak Membuat Flyer lah Sampai Kayak Minta Donasi Itu Saya Gak Pernah Terus Aku Terlanjutnya Apakah Berarti Memang Saat itu Rezekinya Si Pesantren Ini Iya Ya kan Ya Allah Kalau Maksih inget Aku Sampai Berarti Tadi Pagi Itu Digagalin Kita Gak Tau Satu Dua Hal Terjadi Tapi Karena Bapak Kita Kita Gak Pernah Mbak Kita Memang Membuka Tapi Kita Gak Pernah Meminta Ya Mana Aku Langsung Kayak Ya Allah Yang Membedahin Emang Ditunjukin Sama Allah Jalannya Harus Kesuka Semoga Insya Allah You Beauty Sama Dope Dua Kolaborasi Dan Kerjasamanya Panjang Biar Dua-duanya Sama Berkah Berkah Untuk Dope Dua Berkah Untuk You Beauty Nah Ini Sebelum Kita Mengakhiri Obrolan Tipsnya Untuk Wanita Wanita Yang Mungkin Masih Gak Pede Untuk Mempercantik Diri Atau Kayak Pengen Mempercantik Diri Tapi Aku Harus Mulai Dari Mana Jadi Mulai Dari Mana Bunya Pertama Dari Hati Karena Dari Hati Itu Udah Bisa Kemana Mua Dari Punya Niat Untuk Memperbaiki Dalam Artian Kalau Kan Ada Itu Aksep Yourself First Tapi Kalau Aksep Itu Adalah Kita Menerima Tanpa Memperbaiki Itu Juga Salah Iya Jadi Gak Pasrah Iya Betul Gak Pasrah Karena Misalnya Aduh Ya Udah Love Yourself Itu Yang Salah Jadi Love Yourself Kita Tahu Bahwa Oke Aku Menerima Keurangan Aku Kayak Gini Tapi Aku Gak Mau Juga Dengan Keadaan Aku Yang Ibaratnya Misalnya Ada Jerawat Karena Kulutnya Kering Karena Itu Masuk Juga Kedalam Bagaimana Kita Mengapresiasi Jiri Sendiri Gitu Jadi Yang paling pertama Itu Adalah Kita Punya Kemauan Itu Yang paling Dasar Kita Punya Kemauan Kemudian Yang kedua Adalah Kita Bisa Melihat Jauh Lebih Luas Lagi Bahwa Kita Harus Lebih Bersyukur Sama Apa yang Jadi Kita Ketika Misalnya Memang Sudah Kita Itiarkan Segala Macem Ya Udah Memang Kita Coba Itiarkan Dan Manfaat Segala Macem Ataupun Hasilnya Sudah Kita Serahkan Aja Tanpa Jangan lupa Juga Memang Memilih Produk Yang Memang Secara Ingrisi Ataupun Secara Leputasinya Terjamin Nah Itu Dia Jadi Awalnya Harus Menerima Love Yourself Dulu Terus Habis Itu Kalau Memang Ada Yang Kurang Dari Diri Kita Yang Ada Salahnya Untuk Diperbaiki Terus Abis Itu Jangan Lupa Juga Untuk Memilih Brand Kecantikan Yang Memang Sudah Teruji Klinis Dan Memang Sudah Aman Untuk Penggunaannya Terima kasih Banyak Mbak Nuk Broboh Ngobrol Hari ini Mudah-mudahan Bisa Memberikan Inspirasi Buat Insan Muda Nah Sekali Lagi Aku Mau Ngajak Buat Insan Muda Semuanya Untuk Dukung Adik-adik Yatim Kita Meraih Cita Caranya Gampang Banget Pokoknya Langsung Aja Ke nomor Rekening Yang Ada Di Bawah Ini Atau Boleh Scan QR Code Yang Ada Di Layar Atau Boleh Lewat Kanal Digital Dot Dompet Do Ava Dot Org Slash Donasi Slash Sedekah Yatim Oke Kalau Gitu Nikta Gina Pamit Mbak Duru Juga Pamit Sampai Ketemu Lagi Di Podcast Lidupnya Selamat Kess Kess Juga Terima kasih.